Shalom selamat pagi sahabat GACC yang diberkati Tuhan apa kabar hari ini Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepada Tukung aku yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab aku yang kupasang itu enak dan beban ku kumpul Mari kita serahkan Seluruh masalah kita dihadapan Tuhan Dan biarlah pagi hari ini dengan bekerja melawan hidup kita Aku adalah menama Yesus Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami Aku turut bekerja dalam segala hal Untuk datangkan kebaikan bagi semua orang yang menghasilkan Dengan darah Yesus kami memberikan diri untuk masuk lebih dalam lagi Kami bersyukur dan kami terima berkat Tuhan kami Ini doa kami Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Terima kasih Tuhan Amin Amin Terima kasih telah menonton! Aliyah 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 Engkau sungguh ajak Kami terima Tuhan Terpujilah namamu Yesus Dalam segala perkara Tuhan ajaib Kami yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan yang berikan kami kelegaan Engkau bawa kami di dalam ketenangan Sungguh kami bersyukur padaku Bapak Ku bersyukur, ku bersyukur Makasih Tuhan Pagi hari ini Tuhan Kami yang letih lesu dan berbeban berat Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kelegaan Haleluya Yesus Haleluya, haleluya, amin Saudara, kemarin kita telah belajar Memahami Tuhan Di balik setiap ujian Paling enak saudara ketika kita memahami kendak Tuhan Paling enak ketika kita belajar untuk Merendahkan diri dan kemudian Kita terima bahwa Oh ini Tuhan izinkan terjadi Disitu kita melihat Masalah apapun itu sebagai Alat untuk membuat kita naik level Alat untuk kita melihat Bahwa di balik setiap ujian Ada kekuatan, kemenangan, bahkan berkat-berkat Tuhan Di balik setiap ujian Amen Itu yang dirasakan Ayub Pasal satu hingga pasal yang keempat Kita tidak melihat bahwa dia menyalahkan Tuhan Tapi justru dia mempertahankan diri Di hadapan istri dan sahabat-sahabatnya Bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil Terpujilah Tuhan Satu hal Tuhan tidak pernah mengambil Tapi Tuhan izinkan ujian terjadi dalam hidup kita Sampai disini Ayub memahami hal tersebut Saya juga ingin mengatakan bahwa Matius 22 ayat 28 hingga 30 berkata Mari come, come to Jesus Semua yang letih-lesu dan berbeban berat Tuhan akan memberikan kebenaran padamu Satu hal bahwa Sabda firman Tuhan menyadarkan kita Bahwa ada kuk yang Tuhan pasangkan Untuk kita belajar daripada Tuhan Tuhan itu rendah hati Tuhan itu lemah-lembut Dan di dalam kelemah-lembutan Jiwa kita akan mendapat ketenangan Sekalipun ada begitu banyak gonjangan Lagi Tuhan berkata Kuk yang kupasang itu enak Dan beban ku pun ringan sodara Tidak ada satupun yang gagal Ketika kita percaya Oh ini adalah ujian berulang Dan sampai di titik dimana kita sanggup Ketika kita bersandar dengan Tuhan Kita akan katakan Tuhan itu baik Tuhan itu luar biasa Tetapi namanya manusia sodara Tekanan yang semakin hari Dirasakan semakin berat Kadang manusiawi kita juga Berespon, bereaksi Sehingga kita sering gagal juga memahami Ini sebetulnya ujian atau penderitaan Tuhan kok terlalu berat bagi saya Ketika Tuhan melihat bahwa kita mampu Kita mampu Itu beban itu Ditambah ujiannya lebih berat lagi Sodara saya pernah melihat Sebuah tayangan di televisi Dan juga di Kanal-kanal Youtube sodara Perempuan Ada seorang perempuan Dia memakai baju Seperti baju senam ya Mengikuti sebuah perlombaan Perlombaan Angkat beban Saya lihat kok Usah sekali mereka ini ya Mereka berotot Perempuan-perempuan sodara Terus mengangkat satu beban Beban misalnya 100 kilo Ya sodara Diangkat Menguatkan diri Menguatkan Akhirnya dia bisa mengangkat Dan ternyata untuk mencapai level yang lebih lagi Beban itu ditambah Saya gak tau berapa 5 kilo Atau berapa kilo Ditambah 105 kilo Bisa lagi Tambah lagi 5 kilo Melihat kan Ambang batas dia sanggupnya di berapa 110 kilo 115 kilo Begitu 115 kilo Reaksi Baru sampai disini Dia sudah banting Karena Saking beratnya Dia banting Dan Ternyata kemampuannya Hanya di 105 kilo Sodara Semakin banyak Semakin berat Pressure yang kita terima Ini bukan lagi menjadi sebuah ujian Tapi kita mulai komplain Aduh Saya sudah menderita ini Aduh Ini terlalu berat buat saya Manusiawi kita itu mulai berreaksi Di ambang batas Kesanggupan kita untuk menerima beban Kita mulai melihat Ini ujian atau penderitaan Di ambang batas Titik batas kemampuan kita Kita mulai berespon Hal negatif Hal yang teriakan Atau Complaining Dan ternyata disitulah Ambang batas kita Oh kamu Kemampuan kamu di 105 kilo Dicatat 105 kilo Kamu hanya bisa di 105 kilo Kalau bebannya sudah lebih banyak Kamu lepaskan Dan teriak Kamu tidak sanggup Dan disitu titik manusia kita itu berespon Apakah kita menyalahkan Keadaan Atau kita Mengatakan Ah semuanya sampai disini Batas kemampuan kami Saudara Kecenderungan manusia adalah reaktif Kecenderungan manusia adalah Mengungkapkan Beban-beban Yang tidak sanggup dia pikul Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Yesus berkata Come to me Semua yang letih-lesu Dan berbeban berat Kalau kita datang kepada Tuhan Dia tidak sekedar memberikan Kelegaan bagi kita Tetapi kita dimampukan Ada tiga hal yang dia kasih Yaitu Kita bisa belajar pada dia Karena dia lemah lembut Karena dia rendah hati Karena dia juga tenang Saya melihat Atlet-atlet angkat besi itu Ketika mereka mau mengangkat besi itu Mereka konsentrasi Mereka konsentrasi Kemudian mereka Fokus di dalam ketenangan Orang kalau reaktif Saudara Itu mengangkat beban 20 kilo aja Udah gak mampu Saudara Saya tuh kalau Gym itu Pegang Beban 10-10 Atau 20-20 Wah itu udah Udah gak mampu 5 kilo-5 kilo aja Udah aduh ya ampun ya Tuhan Terus ngomong ini Ngomong ini Ngomong itu Akhirnya gak sanggup Saudara Paling kalau dumbbell ya 1-1 kilo aja Untuk gym Kalau udah mau 5 kilo Apalagi kalau mau dibilang 20 kilo Wah itu udah Reaksi otot-otot Udah gak mampu Saudara Apalagi kalau mau Mengangkat beban 100 kilo 70 kilo Itu dibutuhkan Kekuatan ekstra Dan fokus Dan ketenangan Tapi Tuhan berkata Cook yang kupasang itu enak Dan beban kupun ringan Sebab Tuhan Selalu memandang Segala sesuatu Di dalam kacamata Pengujian Untuk membuat kita Naik level Tapi manusia Di ambang batas Kita tidak lagi Melihat ujian Sebagai ujian Tapi kita memandang Itu sebagai Sebuah penderitaan Yang membuktikan Ternyata Ambang batas kita Hanya seperti itu Dan ternyata Dan ternyata Daud Daud mengalami Ujian dari Tuhan Dia menguatkan hatinya Kepada Tuhan Ketika disiklat Tapi kemudian Tuhan menambah kapasitas Ayub Ayub sudah kehilangan Segala sesuatu Kehilangan anaknya Kehilangan hartanya Bahkan dia sakit Sampai di titik ini Dia masih tidak Complaining dengan Tuhan Tetapi sesuatu berubah Tekanannya merasa Ditambahkan Pada saat dia ketemu Dengan Sofar Bildat Dan Elifas Seolah-olah Dengan adanya Teman-teman ini Dia bukannya Mendapat Kelegaan Tetapi Ketambahan Pressure Dan kita akan belajar Setelah dia ketambahan Pressure dari ketiga Sahabatnya Ngomong-ngomong Dengan teman Bukannya memberikan Kelegaan Tapi justru Menambah reaksinya Untuk makin reaksi Negatif Padahal kemarin Dia sudah memahami Ujian Tuhan Di balik persoalan Tetapi ketika Ketemu dengan Tiga sahabatnya Dia malah Mengalami Perasaan yang Lebih down Dan muncul Riak-riak Negatif Di dalam dirinya It's a human Saudara Inilah ujian Yang terberat Dari Ayub Ketika dia Mendapatkan Tekanan Dan pressure Disini akan Terlihat Ambang batas Kemampuannya Sebenarnya Sampai Sejauh mana Saudaraku Sampai Berapa Banyak Ambang batas Yang kita Miliki Di hadapan Tuhan Ketika kita Ditekan Dengan perkataan Suami Ketika kita Ditekan Dengan Banyaknya Pekerjaan Kita orang-orang Yang percaya Tuhan Tetapi kemarin Seperti kami Sharing Di ibadah Wanita Kemarin Ternyata Wanita-wanita Punya Masalah Yang sama Kadang Dengan Persoalan Kecil Di rumah Itu Ngomong-ngomong Komplen Jadi disitu Kelihatan Ambang batas Kita ketika Reaksi Manusia Kita Kelihatan Disini Saudara Kita perlu Memperbesar Kapasitas Hati kita Sama Seperti Doa Yabes Kiranya Engkau Memberkati Aku Dan Memperluas Daerahku Perluas Kesabaranmu Perluas Area Toleranmu Terhadap Persoalan Maka Engkau Dapat Menanggung Segala Beban Amin Mari Saudara Kita akan Belajar Ayub 5 Hingga Ayub 9 Sebelumnya Kami mengharapkan Dukungan Bapak Ibu Saudara Sahabat GCC Please like Comment Share And subscribe For more Videos Supaya Gracia Hopcom Panel Channel Dapat Keluar Menjadi Terang Menjadi Berkat Memberitakan Injil Dengan Pertolongan Tuhan Dan Juga Dukungan Bapak Ibu Saudara Sahabat GCC Kami Rindu Menjadi Berkat Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Hari ini Kita akan Belajar Tentang Ayub Setelah Dia memahami Maksud Tuhan Di ujian Yang kemarin Ternyata Dia Ketambahan Penderitaan Yaitu Apa Sahabat Sahabatnya Yang tidak Memberikan Kelegaan Tetapi Memancing Emosinya Untuk Kemudian Ada Riak Riak Complaining Yang muncul Saudara Ambang Batas Kita Ketika Ditambah Beban Itu Akan Reaktif Lalu Ayub Bertanya Tanya Kepada Tuhan Apakah Maksud Allah Dengan Penderitaan Yang Dialami Ujian Tidak Lagi Menjadi Ujian Ketika Kita Ambang Batas Kita Itu Kita Enggak Sanggup Disitu Kita Melihat Ujian Sebagai Penderitaan Hati-hati Pada Saat Kita Mulai Merasakan Masalah Yang Tuhan Penderitaan Itu Menunjukkan Apa Human Kita Batas Kita Ketika Kita Menemukan Batas-batas Kemampuan Kita Disini Sebenarnya Adalah Hal Dimana Kita Harus Belajar Apa Yang Harus Saya Tambahkan Kapasitas Apa Yang Saya Harus Perluas Supaya Saya Sanggup Saya Enggak Keluar Omongan-omongan Seperti Ini Reaksi Manusia Adalah Selalu Cenderung Negatif Ketika Dia Tidak Mampu Dan Ayub Juga Mengalami Saudara Itu Sebabnya Di dalam Kitab Ayub Sampai Pasal 42 Kita Lihat Bahwa Reaksi Manusia Itu Adalah Humanis Reaksi Manusia Itu Terjadi Dimana Saja Ibu-ibu Yang Kelihatannya Hebat Sebagai Pendoa Ibu-ibu Yang Kelihatannya Hebat Sebagai Penatua Dan Syamas Pulang Ke Rumah Ketika Sudah Selesai Pelayanan Dapat Pressure Dari Rumah Dari Suaminya Akhirnya Reaksi Reaktif Disini Kita Harus Belajar Memperbesar Kapasitas Kita Amen Berbantuan Dari Kitab Ayub 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 10 Hingga Ayat Ke 14 Maaf Saya Tadi Salah Bilang Dari Ayub 5 Hingga 9 Tetapi Ini Kita Belajar Dari Ayub 10 Hingga Ayub Yang Ke 14 Kitab Ayub 10 Hingga Ayub 14 Firman Tuhan Menanyakan Seperti ini Apakah Maksud Allah Dengan Penderitaan Ayub Seseorang Yang Menyadari Bahwa Ini Adalah Ujian Dari Tuhan Tapi Semakin Tekanan Itu Ditambahkan Reaksinya Muncul Saudara Di Dalam Ayub 10 Ayat 1 Karena Dia Dikelilingi Dengan Sahabat Sahabatnya Justru Dia Apa Ya Reaksi Sebenarnya Muncul Kadang-kala Kita Seperti Itu Saudara Kalau Kita Kadang Dengan Tuhan Secara Pribadi Kita Lebih Leluasa Untuk Menyerahkan Pergumulan Kita Tetapi Kalau Ada Teman Kayak Kita Kadang Pengen Curhat Curhat Ini Bisa Jadi Berkat Bisa Jadi Bumerang Dengan Curhat Kita Merasa Bisa Mengalami Kelegaan Karena Kita Pikir Inilah Kesempatan Untuk Kita Mengeluarkan Emosi Negatif Kita Ketika Kita Keluarkan Emosi Negatif Kita Kadang-kala Curhat Ini Jadi Tidak Terarah Bukannya Kita Cari Kehendak Tuhan Tetapi Kita Jadikan Tempat Sampah Orang Yang Mendengarkan Curhatan Kita Kita Keluarkan Semua Yang Negatif Negatif Kita Di sini Bisa Terjadi Bumerang Saudara Ketika Kita Keluarkan Semua Emosi Negatif Kita Berharap Orang Bisa Ngerti Dengan Masalah Kita Tapi Di sisi Lain Bumerangnya Kita Jadi Negatif Semua Yang Kita Keluarkan Akhirnya Kita Merasa Bebas Untuk Mengeluarkan Hal-hal Negatif Dalam Diri Kita Sehingga Kita Merasa Kemudian Keluar Kata-kata Yang Negatif Juga Ternyata Ayub Juga Mengalami Hal Itu Dia Katakan Aku Telah Bosan Hidup Saudara Itu kan Gak Bagus Aku Hendak Melempehaskan Keluhanku Aku Hendak Berbicara Dalam Kepahitan Jiwaku Tapi Masih Mending Orang Yang Pahit Itu Mau Ngomong Ngomong Ke Sahabatnya Dan Ngomong Ke Tuhan Ayub Bermaksud Menceritakan Hati Yang Sebenarnya Waktu Dia Mengcerita Di depan Istrinya Istrinya Mungkin Akan Berkata Kutukilah Alamu Makanya Dia Katakan Di hadapan Tuhan Dan Di hadapan Sahabat-sahabatnya Yang dia Pikir Bisa Memberikan Kelegaan Tetapi Justru Menambah Pressure Di dalam Hidupnya Sebab Itu Di Ayub Di Pasal-pasal Akhir Tuhan Juga Menegur Sahabat-sahabat Dari Ayub Dan berkata Ayub Yang benar Jadi Saudara Reaksi Manusia Kita Ketika Kita Ada Di Ambang Batas Dia Katakan Aku Telah Bosan Hidup Aku Undang Melampiaskan Keluhanku Aku Undang Berbicara Pada Kepaitan Jiwaku Sampai Dia Berkata Apakah Hari-harimu Seperti Hari Manusia Tahun-tahun Seperti Hari Orang Laki-laki Sehingga Engkau Mencari-cari Kesalahanku Dan Mengusut Dosaku Padahal Engkau Tahu Bahwa Aku Tidak Bersalah Dan Bahwa Tiada Seorang Pun Dapat Memberikan Kelepasan Dari Tangan Ini Reaksi Manusianya Mulai Kelihatan Mulai Ada Godaan Untuk Menyalahkan Tuhan Tangan Mulai Membentuk Dan Membuat Aku Tetapi Kemudian Engkau Berpaling Dan Hendak Membinasakan Aku Ini Kesalahan Reaksi Manusia Yang Kita Seringkali Komplain Dengan Tuhan Namun Satu Hal Dia Berkata Hidup Dan Kasih Setia Kakak Runiakan Kepadaku Dan Pemeliharaan Menjaga Nyawaku Dia Sebetulnya Percaya Tuhan Memelihara Dan Menjaga Nyawanya Kita Juga Begitu Saudara Kadang Kita Sok Sok Rohani Kita Pikir Kita Kuat Dalam Segala Hal Tapi Banyak Hal Kadang Kita Komplain Kita Bertanya Tuhan Kenapa Begini Kenapa Begitu Walaupun Di Tengah Komplain Kita Akhirnya Kita Ingat Bahwa Hidup Kita Hanyalah Anubra Tapi Kita Harus Menjaga Hidupan Kita Hati Hati Di Sini Ketika Reaksi Manusia Kita Yang Muncul Seringkali Kita Ada Pengen Menyalahkan Tuhan Kalau Enggak Pengen Menyalahkan Tuhan Kadang Karena Kita Takut Menyalahkan Tuhan Lalu Kita Mulai Makan Diri Mulai Self Pity Mulai Menyalahkan Keadaan Mulai Merasa Sayang Diri Ketika Kita Sudah Sakit Ini Semua Salah Saya Aku Tidak Layak Aku Tidak Mampah Aku Tidak Kuat Kemudian Terjadi Hal-hal Dimana Ketika Kita Self Pity Kita Semakin Lemah 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 Dan Lemah Saudara Saya Pernah Berdoa Untuk Seseorang Ketika Orang Itu Kuat Dan Bangkit Imannya Penyakit Sebesar Apapun Dia Sanggup Menerimanya Tetapi Ketika Kita Mendoakan Seseorang Yang Udah Udah Hopeless Udah Sayang Diri Kekuatannya Berkurang Dan Kemudian Dia Fokus Untuk Menyalahkan Diri Kemudian Sakitnya Makin Parah Dia Selalu Ngatakan Ini Semua Salah Saya Ya Kalau Memang Ini Sebentar Lagi Saya Pasti Akan Mati Saudara Perkatan Itu Berkuasa Kalau Yang Ada Di Bibir Mulut Kita Kita Ada Di Ambang Batas Kemudian Kita Mulai Menyalahkan Keadaan Mulai Menyalahkan Tuhan Kekuatan Kita Semangat Kita Akan Pudar Tuhan Katakan Orang Yang Bersemangat Dapat Menanggung Penderitaannya Tetapi Siapa Yang Memulihkan Semangat Yang Patah Ayub Tergoda Untuk Menyalahkan Diri Menyalahkan Tuhan Sekalipun Dia Ingat Bahwa Kasih Karunia Tuhan Yang Menyelamatkan Dan Ini Yang Penting Untuk Kita Sadari Saudara Pada Ambang Batas Ketidak Mampuan Kita Memang Perbuatan Baik Itu Tidak Menyelamatkan Sama Sekali Apa Yang Menjadi Penyembahan Ayub Tidak Menyelamatkan Dia Sama Sekali Tangan Tuhan Yang Turun Di Atas Dia Sebagai Ujian Yang Begitu Berat Tidak Menyelamatkan Dia Sama Sekali Kalau Bukan Karena Kasih Karunia Tuhan Hidup Dan Kasih Setia Kau Karunia Kepadaku Dan Pemeliharaan Menjaga Nyawaku Dan Dia Katakan Ayat 15 Kalau Aku Bersalah Celakalah Aku Dan Kalau Aku Benar Aku Tak Berani Mengangkat Kepalaku Karena Kenyang Dan Penginaan Dan Karena Melihat Sengsaraku Saudara Ketika Kita Mengukur Benar Salah Kita Di Hadapan Tuhan Tanpakah Sikarunia Tuhan Kita Tidak Akan Mampu Saudara Dan Inilah Yang Saya Akan Mau Ajarkan Pada Pagi Hari Ini Di Ambang Batas Ketidaksanggupan Kita Manusiawi Kita Akan Komplain Entah Menyalahkan Tuhan Menyalahkan Orang Terdekat Menyalahkan Diri Sendiri Tapi Satu Hal Ini Membuktikan Bahwa Perbuatan Kita Tidak Bisa Menyelamatkan Kita Hanya Oleh Kasih Karunia Tuhan Dan Ini Disadari Betul Oleh Ayub Bahwa Hidup Dan Kasih Setia Kau Karuniakan Kepadamu Pemeliharaan Yang Menjaga Nyawaku Dia Tahu Saya Sudah Berbuat Banyak Hal Saya Sudah Melakukan Hal Yang Baik Tetapi Kebenaran Ku Ini Celakalah Aku Aku Takkan Berani Mengangkat Kepalaku Dan Tiga Hal Ini Yang Saya Temui Saudara Di balik Komplaining Ayub Yang Pertama Manusia Itu Kalau Semakin Ditekan Akan Semakin Bereaksi Negatif Kita Harus Mengetahui Ambang Batas Kita Ketika Kita Mengetahui Ambang Batas Kita Datang Kepada Tuhan Dan Marilah Kita Yang Letih Lesud Dan Berbeban Berat Datang Kepada Tuhan Karena Tuhan Akan Memberikan Ketenangan Di dalam Ketenangan Kita Tidak Melakukan Banyak Kesalahan Sebab Di dalam Banyak Perkataan Di situ Ada Banyak Pelanggaran Di dalam Banyak Perkataan Di dalam Banyak Kata-kata Itu Ada Banyak Pelanggaran Ketika Kita Perkataan Kita Yang Kemudian Mengurangkan Iman Kita Menjadi Tidak Lagi Proporsional Semakin Berkurang Saudara Manusia Semakin Ditekan Akan Semakin Bereaksi Negatif Ayub Ditekan Dengan Persoalan Ayub Ditekan Dengan Kesedihan Ayub Ditekan Dengan Complaining Istrinya Ditekan Dengan Sakit Penyakit Dan Ditekan Dengan Teman-teman Di Sekeliling Yang Membuat Dia Bereaksi Semakin Negatif Itulah Diri Atau Tuhan Atau Salahkan Orang Lain Menurut Satu Hal Kita Harus Lihat Keselamatan Dari Tuhan Bukan Karena Perbuatan Baik Manusia Melainkan Oleh Iman Dan Kasih Karunia Tuhan Sebab Ayub Bertanya-tanya Saya Sudah Berbuat Baik Saya Sudah Menyembah Saya Sudah Setia Mengapa Engkau Masih Memperhitungkan Kesalahanku Dan Engkau Tidak Meloloskan Aku Matamu Tertuju Melihat Apakah Kalau Aku Berdosa Sebab Apa Yang Kutakutkan Itulah Yang Mendatangi Aku Ayub Sangat Takut Menyakiti Tuhan Sangat Takut Kehilangan Anaknya Sangat Takut Kehilangan Hartanya Sebabnya Dia Berjaga-jaga Dengan Apa Perbuatan Baik Fakta Disini Membuktikan Tuhan Mau Ingatkan Kalau Bukan Karena Kasih Karuni Aku Engkau Tidak Bisa Berbuat Apa- Inilah Yang Muncul Di Dalam Diri Ayub Yang Kemarin Kita Sudah Belajar Dia Katakan Begini Apa Yang Kutakutkan Itulah Yang Mendatangi Aku Dan Hal Kedua Yang Ternyata Kita Temukan Di Dalam Diri Ayub Hal Kedua Yang Penting Disini Adalah Dia Bersandar Kepada Perbuatan Baik Yang Dia Lakukan Untuk Bisa Mengikuti Tuhan Perbuatan Baik Itu Tidak Menyelamatkan Disini Yang Tuhan Ajarkan Adalah Orang Yang Bersandar Pada Kasih Karunia Tuhan Itu Akan Selamat Jadi Yang Tersirat Di balik Setiap Penderitaan Ayub Kita Sudah Temukan Yang Pertama Kemarin Yaitu Apa Yang Kutakutkan Itu Datangi Aku Saudara Tuhan Tidak Mau Kita Khawatir Takut Dengan Kehilangan Kekayaan Kehilangan Anak Kehilangan Harta Tapi Takutlah Tuhan Penting Dari Seluruh Kehidupan Ayub Bahwa Perbuatan Baik Itu Tidak Menyelamatkan Penyembahan Daud Itu Tidak Menyelamatkan Tapi Hidup Yang Dipenuhi Dengan Kasih Karunia Alam Itu Yang Ujian Yang Dialami Daud Dia Mendapatkan Dua Hal Ini Dari Pasal 1 Hingga Pasal 14 Yang Kita Pelajari Titus 3 Ayat 5 Berkata Pada Waktu Itu Dia Telah Menyelamatkan Kita Bukan Karena Perbuatan Baik Yang Telah Kita Lakukan Sia-sia Manusia Bersandar Pada Perbuatan Baik Sia-sia Manusia Bersandar Kepada Kesanggupan Dia Untuk Melakukan Hal-hal Yang Dasyat Dan Luar Biasa Itu Adalah Buah Dari Kasih Karunia Ada Sebuah Perbedaan Antara Sebab Dan Akibat Sebab Kita Diselamatkan Bukan Karena Perbuatan Baik Sebab Kita Diselamatkan Itu Karena Kasih Karunia Kita Akibatnya Adalah Perbuatan Baik Jadi Harus Bedakan Saudara Akibat Itu Lahir Dari Kehidupan Yang Beroleh Kasih Karunia Tuhan Dan Rahmatnya Oleh Permandian Kelahiran Kembali Dan Oleh Pembaharuan Yang Dikerjakan Oleh Roh Kudus Bertahun Tahun Ribuan Tahun Tuhan Menjelaskan Lewat Penyataan Penyataan Kuasa Allah Bahwa Pekerjaan Pekerjaan Besar Dikerjakan Oleh Roh Kudus Oleh Kasih Karunia Tuhan Dan Ayub Pun Kini Menyadarinya Bahwa Hidup Dan Mati Itu Hanya Oleh Karena Kasih Setia Dari Tuhan Itulah Ayub Yang Mempertanyakan Maksud Allah Di Balik Penderitaan Ujian Menjadi Penderitaan Ketika Kita Ada Di Titik Batas Pasal Selanjutnya Sahabatnya Sofar Menganjurkan Supaya Ayub Merendahkan Diri Di Hadapan Allah Ini Perkataan Yang Baik Supaya Ayub Merendahkan Diri Di Hadapan Allah Tapi Sekali Lagi Reaksi Ayub Itu Membuat Dia Reaktif Dan Tuhan Ingin Juga Ayub Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Singkat Cerita Dia Kemudian Menyadari Dia Perlu Mengakui Kekuasaan Dan Hikmat Allah Di dalam Ayub 12 Ayat 13 Hingga Ayat 16 Berkata Seperti Ini Dia Mengakui Kekuasaan Dan Hikmat Dari Allah Tetapi Pada Alalah Hikmat Dan Kekuatan Dialah Yang Mempunyai Pertimbangan Dan Pengertian Bila Ia Membongkar Tidak Ada Yang Dapat Membangun Kembali Bila Ia Menangkap Seseorang Tidak Ada Yang Dapat Melepaskannya Bila Ia Memendung Air Kering Semuanya Bila Ia Melepaskannya Mengalir Maka Tanah Dilandanya Pada Dialah Puasa Dan Kemenangan Dialah Yang Menguasai Baik Orang Yang Tersesat Maupun Orang Yang Menyesatkan Seringkali Pengakuan Kita Tentang Kebesaran Tuhan Ketika Kita Sudah Alami Persoalan Dan Pergumulan Kita Tidak Bisa Menyebut Tuhan Itu Yehova Rafah Atau Allah Yang Menyembuhkan Kalau Kita Tidak Mengalami Fase Mengalami Sakit Penyakit Kita Tidak Dapat Mengakui Bahwa Dia Panci Kemenangan Pada Saat Kita Belum Mengalami Itu Tetapi Ketika Ayub Mengalami Kekuasaan Tuhan Turun Atas Kedupan Dia Ada Pengakuan Tentang Kekuasaan Allah Jadi Tuhan Rindukan Bahwa Yang Pertama Supaya Kita Umat Manusia Ketika Di Dalam Ujian Dan Penderitaan Kalau Kita Mau Diperbesar Kapasitas Kita Mari Kita Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Yang Kedua Ada Pewahyuan Ada Iluminasi Bahwa Kita Mengakui Kekuasaan Dan Hikmat Daripada Tuhan Yang Ketiga Setelah Ayub Melewati Masa-masa Dia Complaining Kemudian Dia Memutuskan Untuk Saya Harus Membela Perkaraku Di Hadapan Tuhan Dia Katakan Di dalam Ayub 13 Ayat 3 Tetapi Aku Aku Berbicara Kepada Yang Maha Kuasa Aku Ingin Membela Perkaraku Di Hadapan Allah Tidak Ada Larangan Untuk Berdoa Amin Semua Orang Bisa Berdoa Dengan Doa Kita Punya Hubungan Dengan Tuhan Seperti Anak Dengan Ayah Anak Dengan Ayah Tidak Ada Batasan Ketika Dia Belong Papa Saya Sakit Papa Saya Tidak Mampu Orang Yang Memiliki Hubungan Karim Dengan Tuhan Dia Dapat Membawa Seluruh Masalah Dan Pergumpulannya Di Tuhan Di Tengah Tengah Penderitaan Saudara Kalau Tengah Mampu Doakan Minta Kepada Tuhan Amin Yang Berikutnya Yang Keempat Setelah Mati Tidak Ada Harapan Lagi Itu Kesimpulan Yang Mereka Ambil Disini Kita Belajar Dari Ayub 14 Ayat 10 Tetapi Bila Manusia Mati Maka Tidak Berdayalah Ia Bila Orang Dinasa Dimanaka Ia Seperti Air Menguap Dan Di Dalam Tasik Dan Sungai Surut Dan Dan Menjadi Kering Demikianlah Manusia Berbaring Dan Tidak Bangkit Lagi Sampai Langit Hilang Mereka Tidak Terjaga Dan Tidak Bangun Dari Tidurnya Akhirnya Engkau Menyembunyikan Aku Dalam Dunia Orang Mati Melindungi Aku Sampai Murkamu Surut Dan Kemudian Menetapkan Waktu Bajuku Kemudian Mengingat Aku Pula Jadi Saudara Ayub Menyadari Kita Kalau Masih Selama Kita Masih Hidup Kita Masih Bisa Mengubah Nasib Kita Tapi Setelah Kita Mati Tidak Ada Lagi Harapan Itu Menjadi Penting Tentang Prinsip Kekekalan Bahwa Selama Kita Masih Hidup Di Dunia Ini Kita Harus Memperbaiki Hal Hal Yang Harus Kita Lakukan Artinya Selama Kita Masih Hidup Ada Kasih Karunia Kita Untuk Memperbaiki Diri Tapi Kalau Kita Sudah Kembali Kekekalan Saudara Yang ada Adalah Kita Diterima Di Surga Atau Neraka Selama Kita Masih Hidup Itu Kita Masih Ada Kesempatan Untuk Dibenarkan Di Hadapan Tuhan Jadi Saudara Yang Diberkati Tuhan Kita Yesus Kristus Ketika Kita Menghadapi Penderitaan Mari Kita Merendahkan Diri Dan Belajar Dari Ayub Kita Kemudian Keluar Pengakuan Pengakuan Tentang Kekuasaan Dan Hikmat Dari Tuhan Kemudian Kita Bela Perkara Kita Di Hadapan Tuhan Dengan Cara Berdoa Dan Ayub Berkata Setelah Mati Tidak Ada Harapan Lagi Sebab Itu Saya Mau Katakan Inilah Saatnya Kalau Kita Masih Hidup Itu Pintu Kasih Karunia Masih Terbuka Banyak Hal Yang Masih Kita Boleh Perbaiki Dalam Hidupan Kita Kalau Kita Sudah Mati Apalagi Kita Bisa Lakukan Kita Tinggal Menerima Reward Atau Punishment Daripada Tuhan Sudara Hidup Dan Mati Kita Perhadapkan Di Hadapan Tuhan Selama Kita Masih Ada Kesempatan Kasih Karunia Tuhan Turun Atas Hidupan Kita Mari Sudara Kita Belajar Untuk Tidak Komplain Dimana Ada Ambang Batas Kesanggupan Kita Andalkan Tuhan Di Dalam Segala Hal Dan Kita Tahu Bahwa Perbuatan Baik Tidak Menyelamatkan Jadi Kita Tidak Bisa Bersandar Dengan Pembelaan Saya Kan Begini Tuhan Saya Kan Begini Tuhan Saya Kan Begini Tuhan Tidak Bisa Saudara Kita Harus Merendahkan Diri Di bawah Kekuasaan Tuhan Akui Kebesaran Tuhan Bela Perkaramu Di hadapan Tuhan Doakan Dan Selama Engkau Masih Hidup Ada Kesempatan Untuk Berbenah Diri Lakukan Saudara Jangan Habiskan Waktumu Untuk Menyalahkan Tuhan Bahkan Di Akhir Akhir Sisa Kehidupan Ketika Engkau Sudah Berbeban Berat Dengan Sakit Penyakit Yang Tidak Tertahankan Engkau Habiskan Waktu Untuk Complaining No Saudara Bela Perkaramu Di hadapan Tuhan Doakan Dan Selama Masih Diberikan Kesempatan Untuk Hidup Perbaiki Kelakuan Kita Amin Saudara Dan Saya Akan Tutup Dengan Firman Tuhan Yang Berkata Seperti Tadi Mari Padaku Semua Yang Letih Lesu Tuhan Tahu Kok Kamu Berbeban Berat Tapi Tuhan Akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Pikulah Kuk Yang Kupasang Dan Belajarlah Daripadaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Saudara Saya Setiap Pagi Dengan Perkataan Penghiburan Dari Kalimat Firman Tuhan Ini Bagi Saudara Yang Mengikuti Channel Gracia Hope Compassion Channel Tapi Mungkin Saudara Akan Berpikir Begini Kenapa Setiap Hari Saya Harus Dihibur Dengan Firman Tuhan Memangnya Saya Orangnya Tidak Berubah Memangnya Saya Orangnya Selalu Ada Di dalam Masalah Memangnya Saya Ini Orang Bermasalah Banget Saudara Sampai Setiap Hari Kata Kata Penghiburan Kata Penghiburan Kata Penguatan Akhirnya Saya Tidak Tidak Saudara Yang Saya Mau Katakan Begini Bahwa Tiap Hari Kita Membutuhkan Penguatan Firman Tuhan Karena Betapa Liciknya Hati Lebih Licik Dari Apapun Juga Tanpa Sadar Kita Menyimpan Complaining Tanpa Sadar Kita Menyimpan Penderitaan Di Dalam Hati Kita Karena Setiap Hari Tuhan Menguji Kita Kalau Kita Bersandar Pada Perbuatan Baik Saja Dan Kita Katakan Saya Sudah Baik Baik Saja Belum Tentu Saudara Kita Harus Memperkuat Iman Kita Dengan Belajar Belajar Dengan Firman Tuhan Sekalipun Mungkin Engkau Baik Baik Saja Hari Ini Terimalah Dengan Lembah Lembut Firman Tuhan Yang Berkuasa Untuk Menyelamatkan Jiwamu Marilah Kepadaku Yang Letih Lesu Dan Berbeban Berat Mungkin Engkau Katakan Aku Baik Baik Saja I'm Fine Mulai Luntur Pengiringan Kita Kepada Tuhan Lalu Kita Mungkin Berkata Sepanjang Tahun Ini Saya Sudah Ikut Tuhan Dengan Setia Kemarin Saya Dengan Firman Hari Ini Saya Dengan Firman Wah Kadang Bosan Nah Saudara Inilah Titik-titik Lemah Kita Ketika Kita Mengalami Tekanan-tekanan Yang Semakin Akumulatif Di Dalam Kedudukan Kita Kita Pikir Kita Sudah Melakukan Firman Tapi Ternyata Kita Deep Inside Our Heart Itu Ada Complaining Itu Sebabnya Tuhan Katakan Pikul Kuk Yang Kupasan Dan Belajarlah Daripadaku Kiri-kiri Orang Yang Selalu Tinggal Dengan Tuhan Itu Pasti Lemah Lembut Pasti Rendah Hati Kalau Terima Firman Sekalipun Firman Itu Saya Sudah Bikin Saya Sudah Dengar Saya Sudah Tahu Rendah Hati Saudara Rendah Hati Bro Rendah Hati Karena Firman Tuhan Itu Berkuasa Menyelamatkan Jiwa Kalau Kita Sadar Bahwa Firman Tuhan Itu Menyelamatkan Kita Tidak Akan Komplein Sekalipun Firman Itu Keras Firman Itu Seolah Menyerbu Kita Seperti Pedang Yang Selalu Memisahkan Sumsum Dan Tulang Kita 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 Terima Aja Kenapa Karena Firman Tuhan Berkuasa Dan Jiwa Kita Akan Mendapat Ketenangan Sebab Itu Sadarlah Bahwa Cook Yang Dipasang Tuhan Itu Enak Dan Beban Tuhan Itu Ringan Pagi Hari Ini Saudara Biarlah Kita Terima Dengan Lemah Lembut Firman Tuhan Yang Berkuasa Menyelamatkan Tuhan Amin Mari Satu Dalam Doa Bapak Di Surga Peluk Kami Tuhan Ketika Kami Tuhan Kami Kami Tuhan Kami 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 Bersandar Kepada Perbuatan Baik Tetapi Bersandar Kepada Kasih Karunia Tuhan Kami Mau Belajar Tuhan Membelah Perkara Kami Dihadapan Tuhan Dengan Cara Berdoa Percaya Mengakui Kebesaran Tuhan Dan Selama Kami Masih Diberi Kesempatan Hidup Di Dunia Ini Kami Berbenah Kami Berbenah Dalam Nama Yusuf Terima Kasih Bapak Di Surga Buat Pagi Hari Ini Kami Diku Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Hanya Kepada Tuhan Kuatkan Kami Tuhan Ajar Kami Merendahkan Hati Menerima Dengan Lemah Lembut Firman Tuhan Yang Berkuasa Menyelamatkan Jiwa Kami Rindu Beraktifitas Pagi Hari Ini Di Dalam Kekuatan Tuhan Di Dalam Nama Yusuf Kami Berdoa Untuk Setiap Orang Yang Mengikuti Firman Tuhan Pada Pagi Hari Diberkati Dikuatkan Dihiburkan Diberikan Kapasitas Yang Semakin Diperluas Sabar Dan Memiliki Kekuatan Di Dalam Kasih Karunia Tuhan Ini Doa Kami Bapak Sambut Berkat Tuhan Pagi Hari Ini Tuhan Kiranya Memberkati Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberikan Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Memberikan Kau Damai Sejahtera Keluar Masukmu Diberkati Dilindungi Dan Dijagain Di Dalam Nama Yesus Tuhan Kami Berdoa Dan Mencap Syukur Kami Percaya Kesembuhan Menjadi Bagian Kami Kami Bersyukur Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu Sahabat GSI Yang Diberkati Tuhan Tetap Semangat Bersuka Cita Dan Bersandar Kepada Tuhan Bukan Karena Perbuatan Baik Tetapi Kasih Karunia Tuhan Yang Menyelamatkan Haleluya Amen